Halo semuanya, balik lagi di channel gue, Agung Bayo 025 Dan ya, hari ini kita akan ngebahas update details yang udah keluar di forum official Netmarble, teman-teman Akhirnya kita udah bisa membaca kira-kira update apa yang akan hadir Berbarangan dengan season 2 dan Ace dan Lina ya, teman-teman Dan ya, ternyata sneak peek kemarin Leak banner kemarin itu benar adanya Berarti ya, untuk next time ketika keluar leak dari Sena 2JP Maupun dari yang forum Thailand itu Berarti kemungkinan besar udah pasti fix 100% benar guys ya Karena sesuai update kemarin, eh sesuai leak kemarin Yang keluar adalah si Lina, bisa kalian lihat di sebelah kanan Si Lina dan si babang Ace di sebelah kiri, teman-teman Udah fix berarti ya Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi Kita langsung aja masuk ke videonya ngebahas update details Per update tanggal 27 April Untuk maintenance-nya itu berlaku sejak jam 1 sampai jam 9 UTC 0, kalian tinggal tambahin 7 aja untuk waktu Indonesia Barat Untuk WIB berarti sekitar jam 8 sampai jam 4 sore teman-teman ya Tapi mungkin ngaret, gue rasa pasti bakal ngaret sih Gak apa sih, tambah ngaret berarti ruby dan mapnya juga tambah banyak dapetnya Untuk compensation-nya 300 ruby dan 300 map Ya normal, biasa aja, gak ada yang terlalu bagus Gak ada yang gimana-gimana Update details, kita langsung skip aja ke yang bawah teman-teman Karena kemarin waktu gue bikin update details, gue baca ini satu-satu Dan di bawah ternyata ada penjelasan lebih lanjut Jadi kita langsung aja lanjut ke penjelasan yang di bawah Oke teman-teman, kita langsung bahas aja untuk update yang pertama Update detail yang pertama yaitu adalah New episode season 2, Moonlit Isle Scenario Added Gila ya, akhirnya season 2 mulai rilis yaitu Moonlit Isle Scenario Added Ini kalau gak salah yang keluar pertama itu ini ya First Capture ya, Spreading Crack Ya ya ya, menurut gue ini akan di update Captor-nya satu persatu sih Gak akan langsung di bablas langsung banyak Karena ya, kalau langsung bablas banyak Ntar mereka kekurangan bahan update untuk next Update ke depan ya teman-teman Dan di season 2 nantinya akan ada ini ya Boss-boss baru Difficulty-nya juga sama seperti season 1 Ada si Easy sampai Hell Jadi buat kalian yang belum kelar Hell season 1 Jangan sedih, bukan berarti kalian gak bisa mengikuti di season 2 ya Karena disini bisa kalian baca nih Kalian bisa memainkan season 2 scenario Setelah menyelesaikan Final Cutter season 1 di normal difficulty Dan gue rasa semua player mau tunyubi maupun endgame Pasti udah menyelesaikan ya untuk normal difficulty Dan ya, untuk kalian yang ingin memainkan season 2 itu Gak bisa langsung loncat ke mode Hell Jadi walaupun kalian udah endgame Kalian tetap harus menyelesaikan mode Easy terlebih dahulu teman-teman Dan ya, untuk mengubah season 1 ke season 2 itu Ntar di menu-nya itu bakal ada ini ya Bakal ada pop-up seperti ini Kalian tinggal change season season 1 ke season 2 Dan kalian akan langsung masuk ke story capture season 2 Begitu pula kalau kalian ingin balik Misalnya kalian ingin nyoba lawan Tristan lagi Atau nyoba lawan Bai lagi Mulik-mulik mekanik lagi Kalian tinggal change season balik ke season 1 Dan ya, kita langsung lanjut ke update selanjutnya Yaitu 2 new heroes release Yaitu adalah Legendary Plus Heavenly Sword Ace, Babang Ace Yang sangat kita nanti-nantikan di global Akhirnya release juga teman-teman Dan ya, ini untuk frame-nya ya Frame Legendary Plus-nya Uh, keren sih Frame-nya keren Frame-nya keren Dan Lina, teman-teman Harmonic Melody Lina Btw, buat kalian yang ikutin live stream gue Kalian tau lah nanti malam gue akan cosplay apa teman-teman Ya, untuk pembahasan Ace dan Lina lebih lanjut Gue udah ngebahas di video sebelumnya Kalian tinggal klik video disini Intro Terima kasih Ada new hero memory added, oke It's really nice to have Lumayan, Ruby lagi Ini pasti ceritanya si Lina ya Ya, Harmonic Lina ya Dan ada EE yang di update EE-nya siapa yang di update Ya, agak melenceng Dari EE yang kita Perkirakan kemarin EE yang kita perkirakan Justru EE-nya si Ace Akan hadir berlangsungan dengan hero Ace-nya langsung Karena di Korea Itu EE-nya Ace sudah release Namun ternyata enggak teman-teman ya Ternyata EE-nya Ace Enggak di update Berbarengan dengan Ace-nya Dan ya, menurut gue itu adalah Langkah yang cukup Kurang baik dari Netbarble Karena kalau dia update Ace Berbarengan dengan EE-nya Pasti banyak untungnya Tapi ya Dengan tidak adanya update EE-S Kemungkinan besar Soul Stone kita untuk event Naikin level Ace-nya Masih Sangat-sangat Mungkin Diselesaikan tanpa membeli Soul Stone Dengan rupiah Teman-teman Oke, untuk EE-nya yang keluar itu Ada EE-nya si Phoenix Empress Sama si Yonhei Untuk ini juga EE-nya udah gue bahas Di video sebelumnya Karena ini merupakan Prediksi EE yang akan keluar Tapi salah ya Prediksi gue EE yang akan keluar di update Sebelumnya Ternyata enggak keluar Tapi keluar di update sekarang Jadi untuk videonya Kalian bisa lihat aja disini Oke, ini ya Biasalah ini untuk Atributnya Dan ini untuk Cara craftingnya Normal lah Dan update selanjutnya Ada 2 new pet release Ini pet legendary plus Kita mau ngebahasnya juga Gimana ya Kita enggak akan Mungkin bisa dapet Yang pertama Pet legendary plus Heavenly Sword Ace Ya ini udah jelas ya Ini cakep banget Hero-nya Cakep banget Pet legendary plus-nya Untuk skill pasifnya Dia ada attack Sama attack speed Dan ketika Kena CC Ketika disabled Remove debuff Dan increase Ignore defense efficiency Itu the target Ace attack Nggak masuk akal OP OP Untuk skill aktif Satunya Ya dia Immune 6 second Dan bisa meningkatkan Ulti gauge 30% Dan increase Last attack 15% For 30 second Dan unremovable Udah gila emang Untuk pet yang kedua Release yaitu Petnya si Adele ya Adele merah Adele legend Untuk skill aktifnya Dia increase Last block rate 30% For 20 second Mulai kesini ya Mulai banyak Pet-pet yang Skill aktifnya itu Tidak lagi Immune Maupun remove Debuff Contohnya itu Kayak si Petnestra Petnestra itu Meningkatkan attack speed Kalau ini Meningkatkan block rate Selama 20 detik Which is Ini adalah Skill-skill baru ya Untuk si pet-pet Ini ya Nanti ya ke depannya Untuk pasifnya Pet ada legend itu Increase attack Dan defense Jadi ya Ini rada-rada Ini ya Rada-rada Di tengah-tengah Mau offensive Oke Mau defensive juga Oke gitu Cuman ya Di tengah-tengah Gitu Menurut gue nih Agak Agak bingung Ntar kalian Bentuin meta arenanya Kalau pakai pet Adel nih Agak bingung Dan ya Ada frame baru Kalau kalian mendapatkan Pet legendary plus Si Ace Menurut gue Ini hanya untuk Orang-orang Seperti mas Dika Yang bisa dapet Oke kita lanjut aja Ke update selanjutnya Karena update-nya cukup banyak Dan gue rasa Videonya akan cukup panjang Teman-teman Yaitu ada Pet skill system improvement Akhirnya ya Pet nantinya Bisa dipisah Untuk skillnya Kalian mau menggunakan Skill aktif pertama Atau skill aktif kedua Yaitu skill healing Atau skill Nambah status Oke Kita langsung aja Ngeliat ini Untuk pet skillnya Pet skill improvement Settingnya Ntar kalian bisa lihat Di menu pet Dan skill setting Ada tabnya tersendiri Dan ini berlaku Untuk arena Squidward dan fleet exploration Jujur gue gak tahan Kenapa ada fleet exploration Karena setelah gue Fleet exploration Pet aktifnya Itu gak bisa dipencet Teman-teman Kalau kalian auto Yaudah Itu gak akan kepencet Dan arena Untuk arena dan Squidward Wajar Karena arena dan Squidward PvP di separate 2 ini Full auto Teman-teman Kita gak bisa Ngatur manual Jadi yang kita bisa Atur nanti Untuk pet skillnya Itu aktif 1 Dan aktif 2 Kalian mau aktifin Seperti ada gambarnya Contohnya Kalian mau aktifkan Di hp berapa persen Atau kalian mau Time requirement settingnya Di berapa detik Saat memulai Pertandingan Ya bisa kalian lihat Disini Bapak agak buram ya Setting time requirement Requirement allows the active Skill to be automatically Used after set duration Berapa second Dan ada pilihan juga Untuk mengaktifkan skill ini Berbarengan dengan Skill hp nya Maksudnya skill Healing nya teman-teman Jadi kurang lebih sama Seperti sebelum update Ya teman-teman Gue rasa untuk update Pet ini Nantinya mungkin ada Beberapa tricky Untuk dipasang di arena Dan ya kita lihat aja Untuk meta nanti Seperti apa Untuk settingannya Kita harus coba dulu Di global nanti Akan seberpengaruh itu Atau enggak Atau kita Mendingan Di manualin aja Di aktifkan aja Dengan skill 1 Kalo ini gak mau ribet Dan oke kita lanjut Ke update selanjutnya Yaitu ada 2 legendary pet Yang akan di revamp Kalo ini tulisannya Dimodified Yaitu Yaitu pet aquila Dan pet karin Teman-teman Oke Bang kenapa 2 hero itu Yang di revamp Atau dimodified Karena 2 hero ini Memiliki skill yang sama Yaitu skill Recover heavy Ovalent and last By 20% Alias revive Teman-teman ya Ya ini bisa kalian lihat Ada yang revives With a shield equal Dalam selesai Of HP Dan ya untuk skill Revive nya itu Yang sebelumnya Adalah skill aktif Akan berubah menjadi Skill pasif Jadi maksudnya gini teman-teman Karena nantinya Kan skill ini tuh Skill aktif ini Bisa di Manualin teman-teman ya Dan untuk skill pasif ini Kalo dimanualin Mungkin akan Menimbulkan kecurangan Atau Atau mungkin justru Ngebug di gamenya Akhirnya Pihak nerf-nerf-nerf Memutuskan untuk ini Jadi skill pasif aja Jadi gak bisa kalian Tentukan kapan waktunya Itu akan hidup Teman-teman ya Jadi ya ketika ada yang mati Akan asuh hidup Seperti itu teman-teman Untuk update selanjutnya Teman-teman Ini banyak banget update Sumpah Revamp semua ya Skydra equipment set Atribute renewal Ini akan jadi Wah gila ini Ini set udah mahal banget Nge-guidnya Untuk dropnya Kalian cuma bisa dapet Di EFE Dan beli di Guidshop ya Desarga 6.000 coin Dan ya Jujurnya ini skill Apa Equip yang cukup Mahal Mahal banget Kalo kalian ngejar Buat nyari radiannya Teman-teman Yaitu Skydra equipment Alias Equipment Ignore Defense Efficiency Yang dulunya Hanya mendapatkan Ignore Defense Efficiency Sekarang di revamp Statusnya ditinggikan Statusnya dinaikkan Dan menambahkan PvP attack speed Teman-teman Jadi khusus PvP Jujur aja Untuk meta Di global sekarang Berapa player tuh Ada yang menggunakan Set Skydra ini Untuk diming plus Teman-teman Supaya damagenya Bisa nembusin Team Defense Udah mah Defense Ignore Efficiency Sekarang nambah Attack speed lagi Udah Jadi gue saranin Buat kalian yang Masih Mendang-mending Nge-build Skydra Di-build aja Teman-teman Karena ini ya Mungkin nantinya Kalian akan membutuhkan Ini untuk Di PvP Kalian Teman-teman Tapi Gue saranin Kalau kalian belum punya ACC Skydra Di-build ACC nya dulu Akan penting banget Kalian gunakan Di hero-hero yang Mengandalkan Debuff Seperti Chris Plus Jadi ketika Kalian sudah bikin ACC Skydra Barulah kalian fokus Nge-build Equipment-equipment Ignore Revenge Efficiency Yang sekarang Berubah menjadi Ignore Revenge Plus Increase PvP Attack Speed Teman-teman Dan ya Kita langsung lanjut aja Ke update selanjutnya Yaitu New Formation Added Sesuai perkiraan gue Dan ya Yang di-update itu Langsung 7 Teman-teman ya Gue baru bikin 5 Tapi ya Untuk beberapa Formasi disini Udah sempet gue bahas Karena langsung liat ya Video disini Jujur aja gue gak nyangka Teman-teman ya Ternyata beberapa video Yang gue bikin Tricks update Bener-bener kejadian Dan langsung disatuin Di satu update Yaitu update season 2 Tanggal 27 April Hari ini teman-teman Untuk format saya Bisa kalian liat aja Disini ya Ada support 2 Yang di-update Ada Pinsertag 2 Dan ini Gue yakin akan Cukup meta nantinya Ketika tim S Rilis Ada tim bombardment 2 Ini juga pastinya Akan cukup meta Teman-teman Karena ini fokusnya Attack speed ya Dan ada tactical 2 Ini mungkin bisa Mungkin bisa cukup meta Nantinya Karena sekarang Tactical 1 Ini menurut gue Cukup oke ya Karena dia Ini bener ya Ini nambahin All status Efek akurasi By 3% Ini cocok banget Buat kalian Tim-tim CC Tim-tim debuff Terutama tim Chris Plus Ini oke banget sih Tim Chris Plus oke banget Untuk tim-tim Chris Plus Ini oke banget Karena nambah status Efek akurasi Jadi Instant date kalian Mungkin akan hidup terus Teman-teman Lalu ada akurasi 2 Ini yang 2 defense di depan Dan ya Untuk update formasinya Baru itu Baru 7 formasi Dan ya Seingat gue ada 10 Jadi masih ada Beberapa formasi Yang belum di update Di global Oke kita lanjut Ke update selanjutnya Yaitu Map acquisition methods added Artinya adalah Pendapatan map kalian Berubah Atau ditambahkan Teman-teman ya Katanya sih Untuk memberikan Kesan yang jauh Lebih baik Di field exploration Jadi pihak netmarble Memberikan Peluang player Untuk membeli map Jauh lebih banyak Katanya Katanya sih begitu Ini yang bisa kalian lihat Di shop ya guys ya Ini ada gambarnya Di shop ada Mbak Alice disini Untuk mendapatkan map Kalian bisa beli Menggunakan gold Gold lagi Seharga 2 ribu Dengan limit 16 Jadi kalian bisa Kurang lebih beli Ya ini ada ya Untuk yang pakai gold tuh Kalian cuma bisa beli Daily 16 per day Berarti 16x2 32 ribu gold Kalian akan mendapatkan 5x16 80 map Teman-teman ya Dan untuk yang Menggunakan ruby Ini gue gak saranin sih Teman Kalau kalian butuh banget map Ada event-event bakar map Mungkin bisa dibeli Sedikit ya Ini ada yang pakai 150 ruby 1500 ruby 20 ruby 200 ruby 2000 ruby Dan Ya paling mahal 2000 ruby Mendapatkan 600 map Dengan XP potion 20 Selain di common shop Kalian juga bisa mendapatkan map Dari Good shop Arena shop Dan friendship point Berarti ini udah disamain Dengan Korea ya Di Korea tuh emang Mendapatkan map Jadi sangat-sangat mudah Tidak hanya dari Si Mole aja Dan ya ini Karena udah mulai Disamain dengan Korea teman-teman Dan oke kita lanjut aja Ke update selanjutnya Update yang mungkin Banyak bikin kalian pusing Dan banyak bikin Apa ya Banyak orang jadi mikir Nah ini mapnya jadi gimana Bakar ya Yaitu Fate Exploration Rework Berarti bener ya Sesuai Di sneak peek kemarin Gua kira Gua ngira sih emang Pasti keluar barengan Mas season 2 Cuman Ada beberapa Asumsi yang mengatakan Bahwa rework map Mungkin Akan update di season 2 Cuman gak di awal-awal banget Ternyata beneran di awal Keluarnya ya Jadi untuk Rework mapnya Teman-teman Ini yang bisa kalian lihat Di difficulty easy Normal heart dan fair heart Itu berbeda Kalo dulu sama 30 map semua Ini map coklat ya Sekarang Kalo easy itu 1 map Normal 2 map Heart 3 map Fair heart 4 map Dan untuknya Bisa kalian lihat Di ini Di bawahnya ada Untuk monster Harus kalian kalahkan Dulunya itu 50 Setelah di rework Menjadi 102 kali lipat Berarti waktunya Juga 2 kali lipat Namun Masuknya Cuman 4 map Jadi ya teman-teman Bisa kita asumsikan Untuk Bakar map Akan jauh Lebih lama Waktunya Namun Nanti kita bahas Karena ada Offline mode Untuk bakar map Oke kita lanjut Ke ini ya Bakar map Ijo Untuk bakar map Ijo gak terlalu Jauh beda Justru Untuk konsumsi map Fair heart Jauh lebih banyak 4 map Kalau dulu Semua rata 3 map Dan untuk rework map Juga itu Tidak hanya Update di konsumsi map Tapi juga update Di reward tiernya Teman-teman Kalau dulu Kita tuh Menggunakan 50 map Itu mendapatkan 25 ribu gold 100 map 50 ribu gold 150 map 100 ribu gold 200 map 100 rubi Sekarang Di Di nerf ya Teman-teman Jadi Kalau 50 map Cuma dapat 15 ribu gold 100 map 30 ribu gold 150 map 60 ribu gold Dan 200 map 60 rubi Kurang 40% Rubinya Oke kita langsung Lanjut aja Ke fitur Yang pasti Banyak banget Kalian pikirin ya Karena Kalau untuk Bakar secara normal Sekarang akan Akan makan waktu Banyak banget Teman-teman Jadi 7.2 global Langsung dihadirkan Fitur Offline field exploration Yang justru ini Di korea juga Baru berjalan sebulan Tapi langsung di update Di global Supaya playernya Gak ngeluh Kelamaan Bakar map Kayaknya segitu Oke teman-teman Karena Untuk update Field exploration Yang offline Fitur ini Panjang banget Gue akan ngomong Sesingkat-singkatnya Yang bisa gue singkat Dari Pembahasan yang cukup panjang Ini Yang pertama adalah Kalau kalian mau Mengaktifkan Fitur offline mode ini Kalian harus membeli Auto salvage Di shop Seharga Seharga 950 ruby Bisa kalian lihat disini Dengan durasinya 14 hari Jadi kalian kalau Membeli auto salvage Itu gak lagi Menggunakan guild coin Jadi guild coinnya Bisa kalian save Untuk beli map Atau untuk membeli Pet legend Avalan Blizzard dia Terserah kalian Tapi sekarang Untuk membeli Auto salvage buff Untuk mengaktifkan Fitur offline mode Fit exploration Dibutuhkan 950 ruby Untuk 14 hari Berarti perminggunya Kurang lebih Sekitar 450 Sampai 500 ruby Apakah worth it? Menurut gue Kalau kalian bakar mapnya Udah terlanjur Nimbun banyak Ini worth it banget Tapi kalau kalian Nimbunnya Masih sedikit Dan bisa dibakar daily Mendingan Dibakar daily Pelan-pelan aja Daripada Membuang ruby Kalian teman-teman Jadi untuk Offline fit exploration Ini teman-teman Kalian bener-bener Offline Bukan cuman Mencet offline mode Di on Terus kalian bisa Main raid Bisa bakar tiket Sama teman-teman Atau bisa ngerjain Season 2 Enggak teman-teman Kalau kalian mencet On itu Berarti bener-bener Kalian langsung Keluar dari game Kalian gak bisa Itu on Jadi kalian Background itu Dia farming Farming apa Fit exploration Farming map Eh bakar map Terus kalian bisa Main game Seven Night 2 Mengerjakan konten Yang lain Itu gak bisa teman-teman Ini bener-bener Offline mode Untuk kalian tinggal Dan untuk mengaktifkan Fitur offline Field exploration Ini cukup tricky Teman-teman Kalian bisa baca disini Kalian harus Menyelesaikan Last complete Field exploration stage Jadi kalau kalian Mau menyelesaikan Misalkan di Laminya very hard Ya kalian kerjakan dulu Yang itu Sampai satu stage Beres Baru kalian aktifkan Field exploration Offline nya Nanti akan otomatis Membakar map Kalian Yang terakhir kalian kerjakan Yaitu very hard Lamia Kalau kalian Terakhirnya di Very hard Cerberus Fitur offline nya Akan langsung Membakar di Very hard Cerberus Kalau kalian Belum melakukan Field exploration Di stage Manapun Si sistem nya Akan langsung Membaca kalian Dan langsung Menyelesaikan Membakar map Kalian di Destroyed capital center Di easy difficulty Jadi kalian jangan Langsung men-chat On aja ya Kalian kerjakan dulu Di titik yang mau Kalian bakar Lalu ntar map nya Akan mengikuti Membakar di titik itu Teman teman Dan ya Untuk fitur offline mode ini Dia akan Langsung mengerjakan Selama 8 jam Setelah kalian Nge close game nya Dan itu akan berhenti Ketika map kalian habis Kalau map kalian belum habis Dia akan berhenti Di jam ke 8 Tapi gue rasa Untuk 8 jam ini Map kalian pasti habis sih Cukup lama Soalnya teman teman Kecuali kalian adalah Orang-orang penimbun map Yang nimbun map Sampai puluhan ribu Atau mungkin belasan ribu Atau mungkin 8 jam Akan kurang teman teman Karena sekarang kan Ya kalian tau lah Untuk bakar map Setelah di revamp Butuh waktu yang cukup lama Oke teman teman Kita langsung aja Masuk ke fitur yang terakhir Di feed exploration offline Yaitu adalah Waktu Atau durasinya berapa bang Jadi durasinya ini Akan berlaku Sesuai CP kalian teman teman Kita langsung aja ya Untuk yang 100 detik Atau yang paling cepat Kita langsung ke Yang very hard Yang terakhir aja ya Very hard Untuk normal Map normal CP minimal kalian itu 178 ribu Dan Fitur offline nya Akan menyelesaikan Satu kali run map kalian Itu selama 100 detik Begitu juga Dengan yang elite Atau map hijau Kalian butuh 200 ribu CP Otomatis akan diselesaikan Selama 100 detik Untuk 1 kali masuk Untuk 1 kali masuk ya teman teman Kalau yang di 150 detik Itu CP di bawahnya Contohnya di very hard Dia 144 ribu Dan 100 ribu Atau di yang 200 detik Ini yang CP 0 Jadi kalau kalian Masang Satu hero aja gitu Dia betul-betul 200 detik Nah gitu lah teman teman Kalian bisa Oke untuk durasi Paling lama ini adalah Di 200 detik teman teman Jadi ya ini untuk Di CP 0 Sampai 99.999 Atau yang di normalnya CP 0 Sampai 143.999 Berarti 144.000 Ke bawah ya teman teman Itu membutuhkan Waktu sekitar 200 detik Kalau kalian Bakar di very hard Dan ya itu aja Untuk fitur Offline Fate Exploration Emang cukup tricky Dan cukup panjang Cuman ya Ini namanya fitur baru Dan kita harus Beradaptasi Dan mungkin nantinya Kita akan Sedikit demi sedikit Akan mulai paham Dan Cukup lumrah Akan fiturnya teman teman Oke guys Kita langsung lanjut Ke update selanjutnya Yaitu Proficiency Potions Edit Jadi ya Sesuai namanya ya Dan sesuai yang udah Gue bahas di live stream Jauh jauh hari Yaitu Fate Exploration Tidak lagi Menambahkan Proficiency Level hero kalian Teman teman Bang ini bagus apa jelek Menurut gue Ini hal bagus Kenapa Karena kita gak perlu Membawa hero-hero keroco Di Fate Exploration Jadi kalian Fate Exploration nya Pake hero terkuat kalian Jadi durasinya Tercepat yang bisa kalian Lakukan teman teman Gak usah Pake hero biru Maksain pake hero biru Supaya Proficiency nya naik Atau pake hero ijo Supaya Proficiency nya naik Tapi durasinya jadi panjang Dan lama banget Oke mungkin kalian nanya kan Kalau di Fate Exploration Gak nambah Proficiency Terus nambah Proficiency nya Dari mana Untuk nambah Proficiency Tetap sama teman teman Kalian bisa nambah dari arena Bisa nambah dari Raid Bisa nambah dari dungeon Itu sama Angka naik Proficiency nya Juga sama Yang beda Cuma di Fate Exploration aja Jadi di Fate Exploration Nantinya kalian akan Ngedrop Yang namanya Proficiency Potion Untuk di Easy Normal Heart Dan Very Heart Itu dropannya beda Teman 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 Gue saranain kalian Mainnya di Very Heart aja Karena dapetnya 4 Paling banyak Ini yang nantinya bisa kalian Bisa kalian lihat di gambar ini ya Ini si Karin yang mau naikin Proficiency nya dia Menggunakan si Ini ya Gue bilangnya si botol ya Botol biru Nah kan menggunakan si Botol biru Dan botol biru juga ada Beberapa rarity Yang bisa kalian drop Di Fate Exploration Maupun dari event-event Daily Login nantinya Teman teman Oke lanjut ke update selanjutnya Yaitu Main scenario dan rate Balance changes Jadi akan jauh dipermudah ya Boss-boss nya di nerf Gue rasa ini Kenapa di nerf Di saat ini Karena Mungkin Netbarbel paham Beberapa newbie player Yang baru main Akan kesusahan Untuk mengejar Para player-player Yang udah main Dari hari pertama Atau outplayernya Dan jadi dipermudah Untuk boss-boss nya ya Maupun itu dari story Dan rate teman teman ya Yang yang di drop tuh Gak setengah-setengah ya teman teman Langsung di debuff Application rate nya di drop Dan juga di attack Defendant HP Juga di drop teman teman Dan ini berlaku Kesemua boss ya Bisa kalian lihat Captor 1 Kecah, Kwecah, Arkon, Gelu, Desert Golem, Varyon Semuanya bener-bener di drop ya Kecuali Ya ini bisa kalian lihat Kecuali di rate Tire 10 Sampai Tire 15 Tidak di drop Jadi tetap sama ya Jadi tetap sama ya Di bawah application rate nya Tetap sama Karena memang Bisa dibilang untuk Tire 11-15 Ini udah bener-bener Tire untuk end game Teman teman Oke teman teman Kita langsung lanjut Ke update selanjutnya Yaitu New atau returning commander Carnival event Sesuai prediksi gue Pasti nantinya Akan dimanja banget Untuk new player Dan returning player Jadi Tire yang udah lama Gak main Terus mulai login lagi Akan langsung mendapatkan Event returning commander Carnival Jadi mungkin ini buat kalian yang Baru main Dan Akunnya Belum gitu GG Mending kalian Bikin akun baru Saran gue ya Kalau kalian baru main seminggu Atau dua minggu Mending bikin akun baru Karena Event nya bener-bener Sangat-sangat banyak Untuk new player Dan juga buat kalian yang Sempet pensi Mungkin bulan lalu Pensi dan pengen main lagi Ini adalah saat yang tepat Karena Ya kalian bisa lihat Banyak banget hadiah-hadiah Untuk kalian teman-teman Selain banyak hadiah Juga ada buff Khusus untuk new player Dan returning player Ini gue rasa Cukup adil Dan ya Sangat-sangat Max tense Karena kalau gak gini Ya new player Dan returning player Gak akan bisa ngejar kita Yang main tiap hari Dari hari pertama Disini bisa kalian lihat Untuk bagaimana Buff nya akan didistribusikan Dan kondisi buff nya Seperti apa Dan ini bisa kalian lihat Untuk buff nya Account XP 300% Hero XP 200% Profitensi 300% Fit exploration gold Nambah item drop Kita juga nambah Dan yang gue rasa ini Cukup adil ya Karena ya Kalau gak gitu New player gak akan Mau main Dan gue rasa ini adalah Hal yang bagus Hal yang baik Dilakukan oleh Netbarbel Untuk mengundang lagi Player-player lebih banyak Dan komunitas kita Juga jauh lebih besar Dan jauh lebih sehat Seharusnya Oke kita lanjut Ke update selanjutnya Yaitu Check-in event reward nya Akan diperbarui Maupun itu Untuk new player Returning player Maupun normal player Seperti kita Teman-temannya Ini bisa kalian lihat Untuk new commander Check-in reward nya Hadiahnya Jauh lebih banyak ya Ini bisa kalian lihat Ada hari ketujuh aja Lalu dapet 10 kali Hero sama ticket Kali 3 Terus ada 10 kali Pet sama ticket Kali 3 Map nya 1000 Rubi nya 1000 Cukup Bisa kalian lihat Ini banyak banget Kalian bisa baca sendiri aja Untuk new player nya Ini untuk normal commander Untuk kita-kita Ini Hadiahnya Yang before And after Bisa kalian lihat Untuk jumlah topas nya Jauh lebih besar Tadi cuma 150 Jadi 400 Tadi 290 Jadi 500 Terus untuk Tiket-tiket nya Sama sih Ini hero sama ticket Jadi sama 10 kali juga Ini juga Pet nya juga Terus 10 kali Yang gue perhatikan Disini yang Cukup berpengaruh Di jumlah Topas nya Teman-teman Topas nya Yang tadi 180 Jadi 500 Dan juga Untuk ruby nya Ruby nya juga Diperbanyak Tadi ruby nya 200 Jadi 700 Disini juga Ruby nya tadi 180 Jadi 500 Kurang lebih sama Walaupun disini Kalau kalian lihat Loh kok bang Ruby diganti jadi gold Enggak ya teman-teman Kalian lihat bawahnya nih Ruby nya 500 Maksudnya disini Ditukar-tukar aja Posisinya Tapi jumlahnya Tetap sama Maksudnya Jenis hadiah tetap sama Tapi jumlahnya diperbanyak Untuk returning commander Ini ada special check and reward Hadiah nya ya Bisa kalian lihat Hadiah nya yang dulunya ini Seperti ini Di revamp Diperbanyak Jadi seperti ini Menurut gue ya cukup Cukup adil Dan ya kabar baik Buat kita semua Akhirnya teman-teman Untuk tiket Legendary Hero Diperbarui Ada 8 hero baru Ada 8 hero baru yang masuk Sampai nestra Sampai nestra Untuk adil Yang baru Yang terakhir itu Gak masuk Jadi mentok di nestra Kalian bisa dapetin Jadi buat kalian yang Belum dapet Aquila Atau nge skip Juju Atau gak punya Chris Minus Yang gak rerun-rerun Banner nya Kabar baik Jadi kalian bisa mendapatkan Mereka dari legendary hero Summon voucher Oke teman-teman Kita sudah sampai di penghujung Update details Disini ada new event details Ini biasalah New event-event baru Yang gue rasa Kalau kita bahas disini Juga gak akan Gitu ngaruh Karena untuk hadiahnya Gak bisa kita lihat Apa yang keluar Jadi kita tunggu aja Nanti untuk event-event ini Mulai dari check-in event Crafting event Hero rate up summon event Ruby sharing challenge Event ini Langsung aja kita lihat nanti Di In-game Ketika gamenya sudah selesai Maintenance Tapi yang jelas Ini event-event Naikin soulstone hero Kayak hero-hero baru Lina dan Ace Dan event-event lainnya Yang nanti aja langsung Kita lihat di In-game ketika Maintenance-nya sudah selesai Teman-teman Oke teman-teman Gue rasa cukup itu aja Videonya Kalian boleh like Video ini kalau suka Dislike aja kalau gak suka Dan jangan lupa Subscribe channel gue Agungbayo025 Yang menurut kalian gimana Update-nya kali ini Cukup banget Atau kebangetan Atau Kurang menurut kalian Kalian tinggal komen aja Di bawah Mungkin kalian gak suka Bang Feed exploration-nya Mendingan dulu aja Bang Offline mode-nya Kenapa harus Beli pake ruby Bang Legendary Ace Plus-nya Kenapa gak pulang Di akun gue Langsung-langsung Komen aja di bawah Teman-teman Dan jangan lupa Kalau kalian nontonnya Di hari yang sama Malam ini Tanggal 27 Malam ini Tanggal 27 April Gue akan cosplay Sambil gaca-gaca Ace dan Lina Jadi kalau kalian Yang mau gue gacain Ace maupun Lina Langsung aja gabung Malam ini teman-teman Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax